Pancasila, 1. Ketuhanan yang mahasiswa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini 5 makna lambang Pancasila. 1. Simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang mahasiswa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang mahasiswa, 2. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung-menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. 3. Simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. 4. Simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. 5. Simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar.